DPR RI mendesak pemerintah untuk melakukan upaya normalisasi kuota jemaah haji Indonesia di tahun 2017 kepada kerajaan Arab Saudi. Upaya tersebut dilakukan guna mengembalikan kuota jemaah haji yang dikurangi 20% selama renovasi Masjidil Haram. Ditemui usai menerima kunjungan Duta Besar Arab Saudi Osama Muhammad Al-Suaibi di Gedung Nusantara 3 DPR RI baru-baru ini, Ketua DPR RI Ade Komarudin menyampaikan pertemuan dengan dubes Arab Saudi dilakukan untuk membahas normalisasi kuota jemaah haji Indonesia di tahun 2017. Dan Ade Komarudin optimis normalisasi kuota jemaah haji Indonesia yang akan terrealisasi setelah kunjungan muhibah pada Desember mendatang. Ade Komarudin berharap dalam pelaksanaan haji 2017 tidak hanya terdapat pengembalian jumlah kuota, tetapi juga peningkatan pelayanan bagi para jemaah haji Indonesia. Untuk perbaikan jemaah haji kita di masa yang akan datang, yang tahun ini juga alhamdulillah berjalan relatif baik. Kita ingin lebih baik lagi tentang kuota, tentang kesehatan, tentang tenda, segala macam yang sudah-sudah sudah sangat tahu. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Sodik Mujahid mendasak, Kementerian Agama untuk terus menagih janji dari Kerajaan Arab Saudi mengenai persoalan normalisasi kuota haji, mengingat banyaknya janji yang telah disampaikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia, namun tidak kunjung terrealisasi. Mudah-mudahan 2017 itu bisa normalisasi, tapi saya agak ragu. Nah, apalagi tentang penambahannya. Kita tunggu saya 2017, dan kita akan menteri minta kepada Kementerian Agama agar mengejar janji bahwa normalisasi akan terjadi tahun 2017 ini. Siva dan Kristio, TVR Parlemen melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.